Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri dari Kabinet Presiden Joko Widodo Kamis 5 Oktober 2023. Syahrul mengaku berasa terhormat mengajukan pengunduran diri di tengah polemiknya itu. Surat pengunduran diri ia sampaikan ke Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan. Syahrul Yassin Limpo mundur sebagai Menteri karena saat ini tengah menjalani proses hukum terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul mengaku berasa terhormat mengajukan pengunduran diri di tengah polemiknya itu. Baginya harga diri jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pangkat dan jabatan. Syahrul mengaku bakal bertanggung jawab atas perkara yang ditangani KPK ini dan Mentan Syahrul juga berharap mundurnya ia sebagai Menteri tidak mengganggu kinerja Jokowi di Kabinet Indonesia Maju. Diketahui, SJL menemui Pratikno didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurmaya. Mensesnek Pratikno membenarkan Mentan Syahrul telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menteri. Adapun surat tersebut kata Pratikno akan segera ia proses. Surat pengunduran diri Syahrul Yassin juga akan segera diserahkan kepada Presiden Jokowi. Syahrul Yassin Limpo sendiri sudah tiba di Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023 malam di Bandara Soekarno-Hatta setelah lawatannya ke Roma, Italia dalam tugas negara. Usai mendarat di tanah air, mantan gubernur Sulawesi Selatan itu kemudian langsung menemui Ketua Umum Partai Nasdem Suryapaloh di Nasdem Tower. Ia kemudian menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap penanganan kasus Kementan. Syahrul Yassin Limpo sendiri sempat dikabarkan hilang kontak saat kasus dugaan korupsi di Kementan ini mencuat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.